Buya Yahya menjawab Saya hamba Allah dari kuningan ingin bertanya Buya Bagaimana caranya mengusir pikiran pornografi Padahal saya sudah bertaubat Tapi tetap saja pikiran itu hadir Dan hadirnya di saat beribadah Tiba-tiba selalu datang dalam benak saya Mohon pencerahannya Buya, terima kasih Buya Baik, pertama sebabnya orang akan ter Terganggu pikirannya dengan masalah pornografi Tentu ada sebabnya Yang tidak pernah merusak matanya dengan pandangan kotor Maka dia akan aman Sehingga mata yang pernah melihat gambar-gambar porno Yang rusak adalah pikirannya Kita tidak usah mendengar Kita tidak mengambil fatwa dari ulama Fatwanya orang barat Penulis-penulis barat Pakar-pakar ilmu keciwaan Mereka sudah mengatakan bahasanya Orang yang sudah kecanduan pornografi Lebih serem daripada orang kecanduan Afiun dan sebagainya Karena merusak pikirannya Bentuknya manusia tapi akalnya binatang Sehingga kebayang sampai Kenapa dia berzina dengan ibunya, dengan adiknya semuanya Karena sudah kotor sekali Makanya bahaya sekali Sehingga kalau dalam Islam melihat namanya mahrum Ya tidak nafsu, tidak syahmat Karena mahrum adiknya, kakaknya Cuma karena pikirannya kotor dengan pornografi Maka dia melihat adiknya pun ingin berbuat Ini rusak, makanya hati-hati dengan porno Jangan main-main Pikirannya terus kemana-mana Setelah melihat orang Akan kebayang yang demikian Rusak betul Nah berangkat dari sini maka Jangan sampai ada fatwa-fatah yang Memperkenan dengan melihat pornografi Biarpun katanya untuk suami istri Tidak rusak Suami istri katanya apa? Dia bangkit syahwatnya Kalau bukan suami istri Kalau melihat film porno Kotor, tidak Mestinya tersinggung pasangannya itu Berarti pasangannya itu sahwat Karena melihat Bukan karena istrinya Dan ini bahaya sekali Jangan main-main Ngurusak pikiran Sehingga betuknya kayak manusia Atau pikirannya kayak binatang Setiap melihat orang Yang kebayang adalah Hal-hal kotor Itu dikatakan Yang ngomong ini adalah bukan orang muslim Mereka orang kafir Tapi dengan keinsyafat Mengatakan Islam lebih jauh dari itu Menjelaskan lebih jauh dari itu Makanya dari itu maka hati-hati Urusan pornografi Nah bagi orang yang sudah terkecanduan Kurangi perlahan Nanti akan hilang perlahan-perlahan Dan memang betul Apa yang anda katakan Bahwasannya Semua kenangan-kenangan yang demi itu Akan hadir kapan itu Di saat anda dalam Ketenangan Anda di kamar sendiri Waktu sholat kan mau Nah sholat itu kan lagi konsen Maka datang itu pikiran Anda lawan gitu saja Anda lawan gitu saja Nanti pada akhirnya akan hilang Dan jangan sekali-kali Menengok kembali urusan pornografi Itu berusak Anda tobat Alhamdulillah Bersyukurlah anda tobat Ada pun hadirnya penyakit itu Itu kan setan Bisikkan kepada anda Berarti anda khusuk sebetulnya Di saat anda ingin sholat Kemudian merasa terganggu Sebetulnya anda khusuk Kalau anda tidak khusuk Anda tidak merasa terganggu Tapi anda menikmati Anda sebenarnya anda khusuk Buktinya apa Anda merasa terganggu Dengan pikiran kotor itu Tinggal anda tepis saja Anda baca Anda pahami bacaannya Anda buang Seperti itu Masya Allah Ini Kemudian setelah itu Menikahlah Karena anda Tidak cukup dengan pikiran Ditenangkan Ada shahwat yang berkola Sehingga di saat pikiran Yang sudah Telah teracudi Dengan film-film kotor Atau pornografi Maka di saat sebetulnya Di saat ada bangkit shahwat Menggugah kembali Maka hendaknya Anda punya yang halal Segera menikah Dengan yang halal Maka setelah anda menikah Ketemu yang halal Kita akan kebuang Itu semuanya Jadi kami himba Di hari ini Di tahun ini Di zaman ini Hendaknya kita Mempermudah Untuk membuka pintu halal Yang namanya pernikahan Sebab mata ini Sudah dirusak Zaman dulu Zaman kita masih kecil itu Orang melihat film itu Sangat langka Televisi hanya Seminggu sekali Kalau Adanya film Katanya begitu kan Kemudian yang punya film Di kampung itu Hanya satu Video apa gitu Sekarang Di setiap hp Ada film-film Dan macam-macam dilihat Zaman ini zaman Maka Hati-hati Dengan urusan Anak-anak Keluarga Dan sebagainya Dan jangan dengar Fatwa-fatwa picisan Lihat film porno Tidak apa-apa Untuk suami istri Itu merusak Sehingga apa Dia tidak akan syahwat Dengan istrinya Lebih dari itu apa Dia akan Menganggap istrinya Adalah tidak Menarik sama sekali Bagi dia Karena yang dilihat Adalah pemandangan Pemandangan yang menggoda Bagi dia Dan seorang istri Puan-anak mengatakan Suamiku adalah seperti Apa tidak menarik Bagi saya Kenapa Matanya telah dirusak Dengan pandangan Tapi ingat Ini resep dalam Islam Semakin seorang pria Menutup matanya Dari yang haram Maka yang halal Akan tampak indah Seorang istri Di saat matanya Ditutup dari melihat Yang haram Maka suaminya Semakin hari Semakin indah Nah ini Yang diajarkan oleh Islam Semoga Allah Menjaga syahwat kita Dan semoga Allah Buka pintu halal Untuk kita Semoga Allah Mudahkan kita Untuk yang halal Dan semoga Allah Mengampuni kita semuanya Wallahu'alam bis'u'ab Terima kasih